Menggambar dengan mencetak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 1 A, B, C, dan D Yang cantik dan yang ganteng Yang soleh dan yang soleha Bagaimana kabarmu hari ini? Ya semoga kalian semua yang di rumah dalam hidungan Allah SWT Amin Anak-anak jumpa lagi sama bulena pagi ini Dalam pelajaran S, B, D, P Sendi budaya dan prakarya Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini Ada baiknya kita sama-sama membaca kalimat basmallah Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak di minggu yang lalu Kita sudah belajar tentang gerak cepat dan gerak lambat Nah kemarin bulena memberimu tugas yang mana? Halaman 112 kan? Kita jawab sama-sama dulu anak ya Nah untuk menulis kira-kira itu adalah contoh apa? Contoh gerak lambat Kalian kalau menulis lambat atau cepat? Iya lambat Yang kedua kupu-kupu terbang Nah kupu-kupu terbang? Iya gerak lambat Betul Yang ketiga berlari Berlari itu gerak cepat Dan yang keempat Dan yang keempat kata melompat Kata melompat Iya gerak lambat Yang terakhir tangan melambai Melambai-lambai Itu gerak lambat Nah untuk minggu yang lalu sudah kita belajar Dan hari ini kita akan Apa sayang? Belajar tentang menggambar dengan pencetak Tapi sebelum kita belajar buku kupengannya Kalian buka dulu Buku Alkolam Umumu Buku Alkolam yang ini ya Sudah dibuka Kalian buka halaman berapa? Silahkan kalian buka halaman 12 Kalian buka halaman 12 Ada pelajaran E, B, D, P Kalian siapkan pensil dan penghapusmu Kita jawab sama-sama Sudah siap? Baik Nomor 1 Saat bernyanyi kita mengeluarkan A suara B gerak C ketukan Ya saat bernyanyi kita mengeluarkan suara Betul A Nomor 2 Setiap orang memiliki suara yang A sama B mirip C berbeda Jawabannya Berbeda Yang ketiga Menggerakkan badan Berbeda A diiringi dengan musik Disebut Apa? Ya A Menari Nomor 4 Menari Dapat diiringi dengan A teriakan B siulan C lagu Jawabannya C lagu Yang kelima Lagu Punda Lutut kaki Itu berisi Tentang A warna pelangi No B anggota badan C kegemaran Ya jawabannya adalah B Tentang anggota badan Kalian silang ya Oke Selanjutnya halaman 13 Nomor 6 Gambar di atas Itu gak adalah Gambar Apa? Ikan ya Nah ikan itu adalah Seekor Apa? Iya betul Hewan A Nomor 7 Kita mewarnai gambar Menggunakan A pensil warna B debu C jari Jawabannya Ya A Pensil warna Nomor 8 Melukis dapat dibuat di atas A tanah B lantai C kertas gambar Jawabannya adalah Kertas gambar C Betul Yang ke sembilan Merekatkan manis-manis Itu Menggunakan A Lem atau kastol B pita C tali Jawabannya Adalah Lem A Yang ke sepuluh Terakhir Kulit jagung yang kering Dapat dibuat Untuk menjadi Kerajinan Berupa Apa tak? Iya Berupa A Gantungan kunci B Tempat pensil C Piri hias Ayo Jawabannya adalah Kulit jagung yang kering Dapat dibuat Untuk menjadi Kerajinan berupa Apa? Kulit jagung Jawabannya adalah Tempat pensil Betul Nah Sudah ya? Oke Kalau kalian sudah selesai Tutup bukunya Kita pindah ke Buku Tematiknya Halaman berapa tadi Tematiknya? Halaman 132 Nah Disitu judulnya apa Saya? Menggambar dengan Mencetak Menggambar dapat dilakukan Dengan berbagai cara Misalnya Menggambar dengan Mencetak Kamu dapat Menggunakan berbagai Benda Untuk mencetak Nah Itu ada contohnya Ada uang noin Ada daun Ada buah Dan ada jari tangan Nah hari ini Kita akan praktek Bulena akan Praktek ya Kalian Sima Kalian perhatikan Nanti kalian praktekkan Di rumah Nah 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 Bulena sudah Menyiapkan Apa? Menyiapkan Kertas HPS Seperti ini Tapi nanti Untuk tugasmu Tidak di kertas HPS Seperti ini ya Tugasnya nanti Di buku Tulis aja Tulis khusus Bulena SPDP Nah Disini Bulena sudah Menyiapkan Bahan Seperti yang ada Di buku paket Itu ada Uang koin Uang koinnya Ada uang 500 Seperti ini Ada uang 200 Upia Ada uang 500 Yang seperti ini Jadi nanti Kalian tinggal pilih Sesuka hati ya Dan juga ada Daun Nah Daunnya Sesuka hati kalian Silahkan kalian pilih Yang mana? Nah Dan yang terakhir Bahannya adalah Apa? Ya Jari tangan Bulena sendiri Nah Nah Kalian sudah siap belum? Ya Kalau sudah siap Bulena mulai ya Bulena hari ini Akan menjipla Uang koin Yang 200 rupiah saja Nah Tapi kalau kalian Ada uang 500 Atau 1000 Boleh Caranya seperti ini Uang 200 ini Kalian taruh Di bawah sini Di bawah buku Nah Lalu Kita jipla Uangnya Seperti ini Anak-anak Sebelum kalian Mengarsir Ada lebih baik Ada baiknya Kalian Membuat lingkaran Uang itu dulu ya Menjipla Lingkaran uang ini Seperti ini Nah Biar apa? Biar terlihat Rapi Nah Nanti Sebelum kalian Membuatnya Di buku tulis Kalian Coba dulu Di kertas lain ya Supaya nanti Di buku tulisnya Terlihat Bagus Nah Kalau sudah terbentuk Lingkarannya Kan bisa Kita arsir Seperti ini Terlihat rapi Oh iya Kalau mau Mengarsirnya Kalian Satu arah Nah ya Jangan Ada yang Ada yang ke bawah Ada yang ke samping Nanti terlihat jelek Kalau Kalau Banyak arah Jadi kalau satu arah Seperti ini Terlihat jelas Uangnya Wah Uang 200 rupiahnya Terlihat jelas Nah Ini Bu Lena Kayaknya agak Kurang rapi Nah Tapi nanti Kalau kalian di rumah Kalian Rapikan ya Nah Sudah terlihat 200 rupiahnya Sudah terlihat Nah Sebentar Oke Yang kedua Oh iya Nanti di bawahnya Kalian tulis disini Nak ya Apa ini namanya Uang Koin Uang koin Uang koin gitu ya Dinamai Uang koin Selanjutnya Yaitu Kita akan menjiplak daun Ini tadi Bu Lena mengambil Daun jambu Kita akan Jiplak daunnya Seperti ini Seret Mudah ya Nak ya Kalau menjiplak daun Kalian kalau di rumah Ada daun Apa ya Daun jambu Seperti Bu Lena Juga boleh Daun mangga Boleh Tapi daun manganya Yang kecil aja Jangan yang besar Bebas Nah kalau sudah terjiplak Seperti ini Kita bisa Menebalinya Kita tebali Biar terlihat Seperti daun Beneran Nak ya Terus Apakah daunnya Seperti ini saja Jelas tidak Kita beri apa dia Kita beri Ruasnya Yang mana Bu ruasnya itu Ini loh sayang Ruas itu yang di pinggir-pinggir Ini loh Ini ruasnya Menjari Nak ya Kita beri ruasnya Seperti ini Dia ruasnya Menjari Seperti ini Nah sudah jadi Kelihatan Kalau sudah Kita tulis Di bawahnya Atau di sampingnya Daun Nah Selesai Dan yang terakhir Adalah Menjiplak Jari Bu Lena Akan menjiplak Jari Bu Lena Di sebelah daun Nah Seperti ini Wah Gimana ini Agak geser mungkin ya Di sini Ciplak jari Mungkin jari Mungkin terlihat kecil Kalau jarinya Bu Lena Besar Gendut-gendut jarinya Seret Sudah selesai Nah Biar nanti jarinya terlihat Lebih bagus Kalian bisa menebalinya Kalian tebali sendiri Di rumah Kurang lebih Seperti ini ya Gambarnya Kalian nanti Menggambarnya Di rumah Boleh diwarnai Boleh Tapi Kalau diwarnai Sebaiknya Memwarnai Menggunakan Kalau untuk Uang koin Tidak usah diwarnai Mungkin Tapi kalau untuk daun Boleh diwarnai Kalau untuk jari Juga boleh diwarnai Kalau sudah Seperti ini Oh iya Kan harusnya ada Kukunya ya Di sini ya Ya Boleh dibikin kuku Nah Ada kukunya ya Di bawahnya Kalian tulis Jari Tangan Jari Tangan Sudah selesai Gambarannya Ada uang koin Ada daun Dan ada Jari tangan Nah Ketiga ini Ketiga Gambar ini Adalah tugasmu Hari ini Nah ya Silahkan Kalian gambar Di mana Di buku Tulis saja Tidak usah Kalian gambar Di buku Eh Tidak usah Kalian gambar Di kertas HVS Seperti bulennya ini Tidak usah Ya Paham Boleh diwarnai Yang diwarnai Adalah Daun Dan jari tangan Saja Kalau uang koinnya Tidak usah Kalian paham Sampai sini Baik Kalau sudah paham Kita Lanjutkan Apa sayang Iya Kita lanjutkan Untuk Materi Selanjutnya Ya Anak-anakku Hasil gambarannya Tadi Tadah Seperti ini Nah Jangan lupa ya Tugasmu hari ini adalah Ini ya Tiga ini ya Ya Nah anak-anak Untuk minggu depan Belajaran kita adalah Apa? Insya Allah kita akan Mencampurkan Warna-warna Ya Insya Allah ya Minggu depan Sekian pertemuan kita Pada pagi hari ini Mulai nak akhiri dengan Sama-sama mengucapkan kalimat Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!